Penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia juga dilaksanakan di Kebun Raya Sriwijaya di Desa Bakung, Kecamatan Indra Laya Utara, Okan Ilir. 30 pohon spesimen dengan 12 spesies. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kebun Raya Bogor, ke-205 tahun seluruh Kebun Raya yang ada di Indonesia melakukan penanaman pohon serentak tak terkecuali Sumatera Selatan. Sedikitnya 30 pohon spesimen dengan 12 spesies ditanam di Kebun Raya Sriwijaya di Desa Bakung, Kecamatan Indra Laya Utara, Kabupaten Okan Ilir. Pohon-pohon yang ditanam tersebut dijelaskan Kepala Balit Bangda Provinsi Sumsel Alamsyah merupakan jenis tanaman lokal yang dinilai langka agar kelestariannya tetap terjaga dari kepunahan. Dengan harapan Kebun Raya Sriwijaya terus berkembang karena Kebun Raya Sriwijaya ini satu-satunya Kebun Raya Lahan Gambut di Asia Tenggara. Selain itu juga akan mengembangkan tanaman-tanaman obat dan tanaman jenis lainnya untuk melestarikan tanaman endemik khas Sumatera Selatan. Tujuan dari kali ini adalah untuk melestarikan tanaman-tanaman endemik sumsel yang rentan atau terajam kepunahan kebunan rentan dan resi rendah. Jadi kita berupaya untuk melestarikan tanaman-tanaman endemik lokal khas Sumatera Selatan supaya tidak punah. Jumlah pohon yang tanam ada sekitar 30 spesimen dengan 12 spesies. Harapan kami Kebun Raya Sriwijaya ini semakin cepat dan berkembang karena Kebun Raya Sriwijaya ini merupakan satu-satunya Kebun Raya Lahan Gambut di Asia Tenggara. Jadi kita berupaya untuk melestarikan tanaman-tanaman lokal endemik khas lahan basah terutama lahan gambut. Juga kita akan mengembangkan juga tanaman-tanaman obat dan tanaman-tanaman jenis lainnya terutama untuk melestarikan tanaman-tanaman endemik khas Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Kebun Raya Bogor ke-205. Jadi kita di Kebun Raya seluruh Indonesia diminta untuk berpartisipasi penanaman bersama dalam rangka pemecahan rekor muri penanaman tumbuhan-tumbuhan langka yang koleksi dari Kebun Raya ini masing-masing. Penanaman pohon serentak ini dilakukan untuk pemecahan rekor muri penanaman tumbuhan langka dari koleksi dari Kebun Raya daerah masing-masing. Dari Ogan Ilir, Fitri Adi Ainyus melaporkan.